Pecat Pak Junai! Pecat Pak Junai! Sekarang juga! Ada apa sih rame-rame? Kita minta Pak Junai dipecat sebagai marbot kita sekarang juga! Dia udah nyolong duit kotak amal masjid ini Pak Ji, kalau perlu laporin kantor polisi Pak Ji! Pecat Pak Junai! Subhanallah, ini jenazah ringan banget! Dua orang mah cukup angkatnya! Eh, kalau lu gak suka, usah sholat di masjid! Lu sholat di sini! Ayah kagak mau uang haram, ayah maunya uang alam! Abang gak kasihan sama anak kita dikasih uang haram bang! Makan di uang haram! Sampai jumpa aja nih! that'll I도! Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adakah menonton Kosongnya setelah menonton Soalnya selama bulan puasa ini Terima kasih telah menonton Tau Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Adam Terima kasih telah menonton Alhamdulillah Alhamdulillah Biasa menonton Alhamdulillah 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 Udah lah Pak Haji, ini kan calon tunggal kita. Kita tetapin aja, Bang Marto jadi marbot baru kita. Ya, tapi gak seru kalau gak ada pemilihan yang lain. Dam, lo mau lo jadi marbot. Haji, saya ngurusin jenazah aja Pak Haji. Ngurusin marbot biar yang lain. Nah kalau lo? Ah, saya mau mojek buah ada ah. Saya mau Pak Haji. Mau jadi tukang mojek aja sama kayak Bisma. Ya, karena tidak ada lagi yang akan mencalonkan jadi marbot. Cuma Pak Marto. Jadi Pak Marto lah yang jadi marbot satu-satu dari sini. Makasih semuanya atas dukungannya yang telah memilih saya buat jadi marbot baru di masjid ini. Akhirnya gue sampean juga jadi marbot. Jadi penguasa masjid. Orang-orang bakal lihat tunduk sama gue. Bakal aneh, hormat sama gue. Tapi ini tempat sempit banget. Takap kali kalau gue rapi. Sampai dibalik lagi. Sampai dibalik lagi. Ah. Ia maluk. Nggak biar ya si tempat ni. Tinggal gue cabut aja ya. Ah. Wah, nggak biar ya si. Saking gue sakit banget lagi. Tinggal gue cabut aja. Tidak. Tidak, tidak, tidak. Stop dah. Iya, iya. Kenapa sis? Barusan aku lihat arwah Pak Junet yang beberapa hari lalu menyamperin kita. Oh, iya, iya. Mana, mana? Tadi. Nggak ada sis. Kamu salah lihat kali si Sita. Itu buktinya ada siapa-siapa. Iya kali ya? Iya. Eh, sis dah. Masya Allah. Ini lantai. Kotor banget. Debu di mana-mana. Udah kayak kandang ayam aja nih. Pasti belum dibersihin nih. Sama si Marto nih. Marto! Kemana tuh orang. Marto! 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 Nyari Marto, Pak Ji? Iya. Gimana tuh si Marto? Ini, lihat ini. Wah, Allah ya Rabbi. Belum disapuin kayak begini. Kotor kayak begini. Lantai belakang juga licin banget, Pak Ji. Udah gitu ada lumutnya lagi. Saya tadi hampir kepleset ngambil air di hudung. Astagfirullahaladzim. Bener-bener tuh marbot baru. Ya Allah. Beda banget sama almarhum Pak Junet, Pak Ji. Kalau dia mah orangnya bersih. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Tuh.. Jam segini masih malor Dosa kemales Eh, Marto, Marto bangun, Marto bangun Bangun Paji apa apaan sih, Paji? Nggak lihat orang lagi tidur apa? Waduh, nggak lihat kan dia Eh, Marto Lu tuh marbot, bukan robot Masjid bersin, no Iya, Paji, aneh juga tahu Tapi bentar lah, ntar anda berisiin Kak, lantuk banget Ya, kapan lo mau berisiin? Eh, sebentar lagi, Jol Cepat lo berisiin, berisiin cepet lah Paji, tidurnya orang puasa itu dapat pahala, Paji Iya, tidurnya dapat pahala Nah, lo kagak ninggalin kewajiban Nah, kalau tidurnya kayak begini, dapat dosa lo Ah, gisik, Paji, ah Mulu, ah Aduh Ya mau lo lagi, Astaga, Paji Dasar Males Paji Biseng amat sih dia orang Paji Siapa yang menter ya? Aduh Siapa sih nih? Oi Beres nih Siapa sih? Woi siapa tuh? Paji Jadi kamu ketemu sama arwahnya Pak Juniat lagi? Iya mas Terus dia lagi bersih-bersih halaman masjid Terus dia ngomong apa? Ya gak ngomong apa-apa Tadi sisa samperin, dianya udah gak ada Berarti dia gak ganggu ya Sis? Enggak Iya enggak kok Malah dia ngajak sholat arwahe bareng, ya kan? Iya Pasti gara-gara marbot yang baru gak bisa gantiin dia nih Jadi dia sering muncul Kok udah ada gantinya, dam? Udah kan iya Namanya Bang Marto Tapi tadi Pak Haji James bilang Kalau beberapa hari ini masjid jarang dibersihin Lantai masjid jadi kotor Tempat budu jadi licin Terus karet berdebu semua Terus kenapa bisa pilih? Karena gak ada pilihan Cuma dia yang mencalonkan Untuk jadi marbot Ya terpaksa kita pilih dia Bang Marto, mau kemana? Dam Masjid Dam Ayo Iya Bang Panjang umur kan? Baru juga diomongin Itu orangnya Oh Cuma Raka abis lagi lo berusaha Duit man goceng Mana cukup itu lo berusaha ya? Apa lo berusaha ya? Apa lo berusaha ya? Mumpung ada kotak amal Mumpung gue gak ada orang Gue sikat aja dah Buat nambah-nambah beli pusat Sayang Aduh Ah Eh cuwe ini Kok gue tau gak mau bisa menutup diri? Ufff Eh Aduh Tuh 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 Dudu Kos disini obeng dong lihat ini kaca helm gue kenur mulu kalau lagi jalan enggak punya obeng ini gomong tergoreng bisa TV bisa sebi-sebi-sebi-sebi-sebi-sebi-sebi-sebi-sebi-sebi gue kan kalau siang malu bulan kuasa gue gak dagang ketoprak gue dagang remote ini remote bukan sembarang remote ini remote apa aja bisa bisa TV bisa pakaian untuk AC bisa ajaib dah bisa apa aja lu aja bisa gimana ceritanya gimana ceritanya mau buktiin ya coba kalau gue perintahin apa aja bisa dia yang benar yesterday tidur Oh kata juga apa ya kalau merah bangun ya kalau merah kebalik lagi Oh balik lagi bangun Oh iya ini mau lagi joget Oh enggak sih iya Wow kelar udah oh enggak coba sini Bang lu bisa juga enggak mau disini ngapain kalau lu yang pegang ngutang-ngutang malah rusak orang-orang lu diri lu diri lu kalau emil suruh apa lu mau suruh apa kalau busi pusat gue kayak lima kali aja tuh 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 satu dua tiga tiga empat-empat oh lima bener-bener lima ada ya kan nggak percaya kan lu hebat deh kok gue jadi pusat gini sih Bang nih sekarang lari di tempat ini ya Oh ini jadi bisa apaan aja kalau lu mau ya kan oh ini berapa nih Bang kira-kira Bang eh 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 Bang Bang ini gimana nih berhenti nabah kaki gua kagak mau diem nih setok eh eh hebat nih gue pembeli dah hebat banget nih remote-nya murah-murah tapi nggak sempurna punya TV-nya ya justru lu kalau nggak punya TV ya lu harus punya remote-nya dulu lah setiap TV yang sering bilang apanya emang nah makanya lu mendingan kalau punya TV tuh remote lu bisa ada lima enam jadi enak kalau hilang ada lagi-ada lagi gitu buat semangat hidup jadi lu kalau udah ngeliat remote TV aduh TV-nya kapan ya TV-nya kan ini remote nggak punya tinggal beli TV nih Iya bener-bener juga ya berawal dari kecil mendapatkan yang besar ya awesome mancing-mancing iya mancing-mancing ya tapi mau kalung aku udah bang udah mau mau puasa 5-5 ya seneng saya remote dulu TV belakangan aja ya Hai yang ini yang nilai pego pego 150 150 mau maklum loh lu ada di tempat lainnya belum mana dapet pego tempat lainnya 100 ditambah 50 mahal banget Bang udah mendingan 200 saja gimana lugi gue gocap kalau begitu ya elah Abang, udah 200 daripada abang, pego kan mahal banget, ingin 200 aja. Ya udah, gimana? Bapak-bapak, 200 udah sih. Oke ya? 200 ya. Lain. Lain. Gue rugi, gue ocap juga gak masalah sama temen, abang. Kalau saya, pego ya? Udah, lu maunya pego, pego. Ah, lu payah, lu. Ini kan 200, dia, opang laris ya. Tolong. 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 Tolong kenapa, Pak? Masjid. Masjidnya kenapa, Pak? Kotor. Tolong dibersihkan. Pista. Ada apa? Tadi ada arwah Pak Junet, Mas. Arwah Pak Junet? Terus dia bilang apa? Dia bilang masjidnya kotor. Dan dia minta untuk dibersihkan, Mas. Astagfirullahaladzim. Udah, kamu tenang aja. Nanti kita bilang sama Pak Haji James ya. Iya, Mas. Tolong ya, Mas. Sista kasihan banget sama Pak Junet. Ma'am. Terus lo mau kasih mamanya Adam hadiah apa? Hmm, baju kali ya. Pantes kan? Pantes sih. Tapi kan kalau baju itu ya lebih soal selera. Kalau misalnya mamanya Adam gak cocok sama selera yang lokasi gimana? Terus apa dong? Tanya Adam aja. Ya nanti gak surprise lah. Ya juga sih. Tapi kenapa harus diomongin sekarang ya? Kan lebaran masih lama. Yuk. Kan? Hmm? Itu marbot yang baru. Itu kan? Pak Martok? Iya, Pak Martok. Pak Martok? Kotak amal. Ras. Jangan-jangan Pak Martok mau nilap doangnya lagi. Kita telefonin Adam yuk. Ayo cepetin, cepetin yuk. Ngambil uang kotak amal? Iya. Rasti sama kan ini lu liat sendiri, Dam. Iya. Jadi bapak itu ambil uang dari kotak amal. Terus masukin ke kantongnya sampe senyum-senyum gitu, Dam. Tuh. Pokoknya ya, kita harus lapor sekarang ke Haji James. Ayo. Ras, Ras. Gak bisa, Ras. Kok gak bisa sih? Kalau kita lapor tanpa bukti itu namanya fitnah. Tahu nih lo. Kenapa sih tadi gak di fotoin? Rasti lupa. Jeling Rasti tuh bilang banget kalau marbot itu pasti gak bener. Iya, Dam. Gerak-geriknya tuh mencurigakan banget. Kalau misalnya kayak gitu tuh gak pantas banget jadi marbot tau gak? Ambil tuh duit, gue beli susu. Duit dari mana, Bang? Ya kerja lah. Gue kan jadi marbot masjid sekarang. Banyak amat. Jangan-jangan abang ambil uang masjid ya? Ya iyalah. Kalau gue gak nilap, gue gak bakalan dapet duit. Udah, ambil aja tuh duit. Jangan banyak ngomong. Astagfirullahaladzim, Bang. Ayu kagak mau bang uang haram. Mendingan abang balikin sana ke masjid, Bang. Eh? Lu tuh jadi bini ke bangetan lu ya. Kemarin lu minta-minta duit. Sekarang udah gue kasih duit. Lu nolak. Eh, mau lu apa? Apa mau lu? Bang, ayah kan udah bilang. Ayah kagak mau uang haram. Ayah maunya uang halal. Abang gak bakasian sama anak kita dikasih uang haram, Bang. Emang lu pikir nyari duit zaman sekarang gampang, Ape? Hah? Gue udah nyari kemana-mana. Sekarang udah ada duit lu makin nolak. Eh, ambil dulu. Makan di uang haram. Gak makan lu ya. Bining atau dipuntung lu tuh. Gak cek banget sih. Bining gue ambil lu. Mau lu apaan sih? Gue, tadi gue baru pulang dari masjid. Masjidnya kotor banget gue. Kayak ada yang ngurusin gue. Bener banget. Kamar mandi sekarang lebih bau. Dipikir-pikir, Bu. Masih enak zamannya Pak Junet yang jadi marbotnya. Masjidnya bersih. Karpetnya gak ada debu. Wangi. Kamar mandi bersih. Beda sama marto gue. Jadi gak karuan tuh masjid. Masjid gue lagi. Eh, pada ngomongin gue loh. Hah? Bang. 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 Emang lu pikir ngurusin masjid gampang? Hah? Lu mah enak ngomong doang. Susah tau ngurusinnya. Iya bang. Kan kalo masjidnya bersih kan enak bang ibadahnya. Iya gak gue? Iya. Eh, lu tuh kalo dikasih tau ngejawab aja lu. Eh, kalo lu gak suka. Gak usah sholat di masjid. Tau lu. Lu sholat di sini. Siap. Bang. Pasir. Mel. Isma. Iya. Ajan gak kedengeran ya? Iya lama banget bang. Ajannya? Ngapain sih? Auluh. Lama bener ya yang ajan nih. Aduh si Marto kemana sih bis? Mana gue tau. Sampe gini aja. Orang ada ajan-ajan pisang. Iya, iya. Padahal kan ini udah mau waktunya ini. Iya. Marto emang bener-bener. Tuh, tuh, tuh. Kayak ada suara nih. Iya. Kayak gue kenal nih. Ini suaranya. Siapa bang? Ini suaranya bang Junet. Iya bener ini suara bang Junet. Iya bener. Gak salah. Ini suara bang Junet. Iya emang udah bilang tadi. Gimana sih lo bang? Kasih bener nih bang Junet nih. Harusnya kan dia udah meninggal dengan tenang ini. Udah, udah, udah. Jangan berisik. Sekarang gimana kalo kita ke masjid kita ajan? Iya bener-bener. Biar almarhum bang Junet bisa tentram nih. Yaudah. Lo berdua bawain nih. Kita ke masjid kita ajan nih ya. Iya, iya. Biar tentram almarhum bang Junet. Nih, 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 nih. Apaan sih Niel? Apaan macet di sono? Nih, pejangnya di sono? Nah, macet di sono? Lo nggak pakai teori udara ya. Hah? Nyari udara tuh arahnya di sono. Biar ajannya enak kedengerannya. Biar penduduk semua tahu kita ajan ya. Ya, sepik aja ente. Iya, kuturah. Kau ke arah angin, arah angin segala. Ayo dari tanggung jawab ya Ayo gini gua bawa Ayo air di bawah Ayo cepetan Ayo ketahuan lagi Astagfirullahaladzim Iyimu lor gak tahunya Atau Atau Bawon Bukannya ajan maghrib loh Apa sih bang berisik banget orang lagi tidur juga Apaan Ini ngejawab ngejawab aja Eh lu puasa gak Nah kalo lu puasa lu ajan Biar gua makan Iya warga penuhin lu ajan Tugas tau sini ajan Gak ada tidur Emosi bang emosi 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 Kalo mau ajan aja disana ngapes sih ribet Lu bener bener nih botak ya Gak pernah makan kabel lu ya Lu kemana Lu kemana Sik lubang Berisik 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 kapur Kontainer Berut udah lapar nih Terus siapa dong yang ajan nih Eh udah mau maghrib nih Nah abang lagi semantut Eh udah maghrib nih Abangku Apa Gimana kalo abangku yang ajan Wah aku sih Eh Bisma Aku nih lelah Suara aku ini latihan vokal sama Berta aja telah terus Hah Suruh aku ajan Logika kamu dimana Hah Eh Aku sekarang lagi mendalami dunia piano Ya apa hubungannya aja dengan piano Sekalanya tuh mau lu Baunya muntah-muntah Eh lakin abang kan Buka tokalis pen Itu lorok lagi Udah abang ajan suara magus Bisa gak ngonyong lu di dikit Ya kalo lu kan ngonyong di tigit eh Dari pada berantem gitu kayak bocah aja Ih abangku jambah saya Ya abis orang Suluh aja Suluh aja Dia tau kok cara ga enak Gapain lu lo toding Gua kalo ga enak Wih enak lagi sinilah Ini anak orang kaya ditakar-cakarm mukanya Sh Ini anak sekali lagi Awas sih ngomong Ya udah saya ngajar Super Astagfirullahaladzim Eh Marto, Marto, Marto Bangun, bangun Kenapa sih Pak Haji? Kenapa sih? Eh, lo tau gak nih hari apa ya? Jumat bang, kenapa? Pakai nanya lagi Eh, ini hari Jumat Lo siap-siapin Bentar lagi jamannya bakalan dateng Sholat lah, sholat aja Pak Haji Kenapa saya ngribet sih? Kenapa saya ngribet? Lo siapin tuh mic-nya Buat kotip Nah terus lo gelap tuh karpetnya Iya, iya, iya Jangan diaii aja lo Iya Pak Haji pokoknya beres lo, Pak Haji tenang aja Ya Allah, janji wulauas lo ya Yaudah Bah, weelah, aman sih jadi orang Ah Apa ya lagi ini Ah Halo Bang, susus kecil abis Tuh kan Udah usahin kan lo Kemarin gue kasih duit gak mau Sekarang lo minta duit buat beli susu Gue kagak mau pake duit haram Pokoknya beliin susu pake duit halal Amin ya dong Lepik 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 Udah Kutub Lepik Ternyata bener, selama ini si Marto yang suka nyolong kota Kamal Masjid. Mati saham, masjid hilang mulu. Kalau kayak gini nih Guh, gak bisa dibiarin. Kita harus cepet-cepet lapor sama Pak RT sama Pak Haji biar ditangkep tuh. Iya, kita laporin. Weh, Marto! Weh, Marto, kapain lo? Weh! Weh, Marto, kapain lo? Subhanallah, ini jenazah ringan banget. Dua orang mah cukup angkatnya. Eh, kalau lo gak suka, usah sholat di masjid. Tau lo, lo sholat di sini. Ayah kagak mau uang haram, ayah maunya uang alam. Apa gak kasihan sama anak kita dikasih uang haram, Bang? Masang di uang haram. Sabianko siapa kepa-pekam baik according. Ramon paskan km2 teklah iw saihkan alam. HaramGAP grediong didungg musik. 3D Apaan sih lu wagitin aja lu orang Abang dari ayah pergi ampe ayah pulang kerjaan abang tuh tidur mulu Abang kalau begini terus gimana sih bang ya Allah bang Iya iya gua tau eh nan gua kan kalau belum dapet kerjaan Kalau gua belum dapet kerjaan ya gini lah tidur-tidur terus Kalau kayak gini terus mah mendingan abang mati aja Daripada bikin susah istri juga Apa lu bilang? Kalau ngomong jangan sembarangan lu nan Gue laki lu Habisnya apa kayak gitu? Mending abang pergi aja dah Sabar tartaran gua pergi Enggak usah disuruh juga gua tau diri kali Jadi suami si pesimis gitu Orang mau kerja apa aja bang Mau nguli kek Mau ngojek kek Mau dagang kek Kerja apa aja yang penting halal Abang tuh inget bang punya anak nih Anak kita nih butuh susu bang Gue suka ngotor-ngotor gua lah lu Yaudah sekarang pergi aja Kalau begini nih mendingan kita cerai bang Apa yang lu bilang? Cerai Bang jangan bang Istighfar bang Ini istri habar Astagfirullahaladzim 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 Ibu-ibu gak apa-apa bu? Enggak Enggak mas Sih Udah Ibu kesian tuh mau tidur Iya Makasih ya mas Dam Nanti kalau aku udah jadi istri kamu Kamu gak akan kasar kayak bapak-bapak yang tadi kan? Enggak Enggak Insya Allah enggak Bang bang Maaf bang Sendalnya taruh di bawah Ya kenapa emang? Ya kan lagi dipel Kotor Rubinnya Si itu kan lagi ngepel Pastinya licin Kalau gua masuk masjid Gua gak pake sendal terus gua jatoh gimana? Kesian bang Ntar kaki orang gak suci lagi Gara-gara bekas nginjek sendal abang Alah ribet amat sih Bukannya ribet bang Jaga kesucian tempat ibadah Kalau gak suci ntar Percuma dong sholatnya Udah udah Sendal gua taruh mana ya? Udah situ bang Tempat itu udah disiapin Taruhin Maafin lu Kayaknya gak suka gitu Lu kan marbot masjid Harusnya layanin orang yang mau masuk masjid Bukan yang makan gaji buta doang Eh taruhin Kenal mahal ini Awas hilang Ah Depada di rumah ini Bangarin bini Mendingan dimasjid gua rebahan Aduh aman Aduh Usah Kira-kira Pak Junit bersih-bersih masjid biar berapa ya? Jadi penasaran gua Eh Yo Iya pak Ada apa bang? Kagak gua cuma mau nanya aja Udah lama jadi marbot Iya bang Udah sepuluh tahun Lama juga loh Udah bila Betah sama tuh jadi marbot Marbot tuh bukan pekerjaan bang Tapi pengabdian kepada Allah Supaya masjid ini bersih Rapi Yang ibadah pada betah Kau gitu ya? Iya Bede dong wajinya Eh Lu ketawa Serius gue Kalo kecil lu tinggalin dong Pasti gede kan? Eh Bukan gaji bang Tapi Honor ala kadarnya Cukup buat sehari-hari Selama satu bulan Bener kan? Kalo cukup Pasti gajinya gede Apalagi gue jadi marbot Apalagi gue jadi marbot Tadi biar si Nani gak bakalan bawa lagi mau gue Kurnya juga santai Assalamualaikum yang gratis Waalaikumsalam Pak RT Kau mau kemana sih? Kalo saya temanin Kamu gak masalah kan? Masalah kayaknya Pak RT Oh? Saya mau buka puasa bersama teman-teman TK Gimana kalo besok kita buka puasa bersama? Besok gak bisa Pak RT Soalnya buka puasa bersama teman-teman SD Hmm Oh Kalo lusa gimana? Lusa? Lusa kayaknya juga gak bisa Buka puasa bersama teman-teman SMP Kalo gitu Besoknya Kamu juga gak bisa dong Kamu harus ketemu lagi sama teman SMP Terus besoknya lagi Kamu harus ketemu sama teman kuliah kamu Berarti minggu depan Kamu kosong dong Minggu depan aja gimana? Minggu depan juga gak bisa Pak RT Saya harus buka puasa Sama keluarga almarhum suami Lah terus kapan bisanya? Masa gak ada waktu yang kosong buat saya? Bentar ya Pak RT Saya liat jadwal dulu Bentar Lihat skedulenya ya? Iya iya Nah Ada ya? Ada ya Pak Efe Ada ya? Ada ya Pak Efe Kenapa tuh? Ada ya Pak Efe Ate Assalamualaikum Jadi gak bisa sampai sekali Gagal panik Gagal panik Gagal panik Yah iya Alhamdulillah Baru dapet rejeki dari Haji James Haji James apa Habis ngambil Duit di kotak Amal Macit Oh clearly Udah nutur aja lu Top Emang gue yang megang kunci kotak Amal Masjid. Tapi, ketahun-tahun gue jadi marbot, gue gak pernah nyolong. Hati-hati mulut gue kalau ngomong tuh. Gak usah nyolot gitu dong, Pak. Kalau gak salah, gak usah nyolot. Biasa aja dong. Tapi omongan lu tuh. Lu seolah-olah nudu gue yang ngambil duit di kotak Amal Masjid. Itu perasaan ente aja kali, Pak. Coba tanya sama yang lain. Kenapa gue kudu nanya sama dia, dia pada? Gue denger sendiri. Omongan tuh keluar dari mulut lu. Toh, asal lu tau aja ya. Ini kalau gue ngambil duit di kotak Amal Masjid, gue kagak bakalan selamat dunia akhirat. Itu sih deritain, Pak. Liat aja lu, Nen. Marbot tua kaya lu. Bakalan cepet-cepet gue singkirin dari maksud. Untuk bulan ini, Pemasukan Masjid kita Memang ada sedikit penurunan. Tapi masih cukup Untuk memenuhi Seluruh kebutuhan Masjid kita. Bapak-bapak gak pada curiga nih. Apa yang gak seharusnya dicelidikin dulu. Kenapa Pemasukan Masjid berkurang terus. Eh lah tau, lo kenapa jadi curiga begitu sih, Tok? Ya, Bukannya curiga, Pak Ji. Jangan-jangan Itu duit kotak Amal Habis Diambilan marbot. Tuk, Enggak lazim, Bang. Memangnya, Bang, ada bukti? Ya, bukti sih gak ada, Dam. Ya, kunci kotak Amal kan marbot yang megang, Dam. Ya, otomatis Keuangan dalam kotak Dia yang tau. Makanya Gue curiga sama dia. Tok, Saya gak pernah ngelakuin pebuatan jantung, Tok. Kalau lo gak percaya, Sekarang Kunci kotak Amal ini Dia yang pegang. Udah, 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 udah. Kenapa jadi pada ribut sih? Eh, Kunci kotak Amal tetap lo yang megang. Ya. Lo tuh ngomong, Lo, harus ada bukti. Jangan fitnah. Fitnah itu Lebih kejam daripada pembunuhan. Bang, Mana uang belanja buat besok? Enggak deh. Kakak ada uang? Kalau kakak ada uang, Ngapain Abang pulang? Mendingan Abang tidur aja di luar sana. An, Ngapain sih marah-marah mahluk? Tenang aja dong, tenang. Emang, Gue gak dapet duit malam ini. Tapi bentar lagi gue dapet kerjaan. Kerja? Kerja apaan, Bang? Dua duit aja ntar. Bang, Ayah tuh kagak butuh, Bang. Janji-janji. Ayah butuh bukti. Eh, Omongan gue bisa lo pegang. Pokoknya, Dalam berapa hari ini, Gue bisa dapet kerjaan. Bisa dapet duit. Lo tenang aja. Bodoh, Kalau tertulisnya kayak gini, Mendingan Abang pulang ke rumahnya. Ngapain sih pulang ke rumahnya? Kalau lo pulang ke rumahnya, Gue gak siapet. Tapi Abang, Ngerjalan aja dong, Berubah. Ya, Berubah lah pokoknya buat lo. Tenang aja. Berapa hari ke depan, Gue bisa cari kerjaan buat lo. Buat anak kita. Tenang aja, Gak usah marah-marah baik. Dari dulu, Emang gue gak percaya, Ameh namanya tuh marbot. Hah? Tau-tau yang suka nilipin duit kotak amal masjid. Tau gak? Serius lo toh. Kalau gue gak serius, Ngapain gue kasih tau lo. Hah? Ini bulan puasa. Gue gak mau bohong. Hah? Batal puasa gue. Tau gak lo? Tapi Pak Jendet kelihatan yang baik. Baik. Baik, baik. Baik, baik. Salah-salah gitu. Keliatannya, Mukanya emang muka baik. Tapi, Ujung-ujungnya apa? Suka nilipin duit kotak amal masjid. Oh, Nibu. Waduh, Lu udah ada buktinya. Eh. Yang beginian mah gak perlu bukti. Doe kan marbot macit. Logikanya kunci dipegang dia. Iya gak? Hah? Jelah-jelah tuh duit ilang kalau bukan amai marbot, Amai siapa lagi. Bener juga lu, Cok. Parah ini mah. Sekarang gue tanya amai lu. Pernah gak lu ngeliat Pak Jendet kekurangan? Hah? Tiap hari kerjaannya belanja mulu. Hah? Berapa sih gajian marbot? Lu pikir, Cok. Kalau lu kecewa, Lu ikut gue, Kita demo. Biar tuh marbot turun. Biar diganti. Tujuk lu. Tujuk. Tujuk lu. Tujuk lu. Tujuk lu. Ada apa sih ramai-ramai? Hah? Kita minta Pak Jendet dipecat sebagai marbot kita sekarang juga. Tujuk. Tujuk. Dia udah nyolong duit kotak amal masjid ini Pak Haji. Kalau lu laporin kantor polisi Pak Haji. Tujuk. 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 Apa lahnya Pak Haji? Bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Bagaimana tuh? Innalillahi wa inna ilahi roji'un Astagfirullahaladzim Sohanallah Adang! Iya, 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 sebentar, sebentar Mau jalan sekarang Tapi gak kecepatan ya Ya iyalah sekarang ada Nanti kalau misalnya kesoreannya Ada kita gak dapat tempat duduk Iya, kayak gak tau aja Kalau lagi bulan puasa Semua tempat makan Di saat mau buka puasa Pasti rame-nya berjimpun Res, ini baru habis juhur Masih siang Adam Adam yang tampan Kan ya itu ngajakin Adam Buat pergi bukan cuma untuk buka puasa aja Tapi buat jalan-jalan juga Ngerti kan? Ya udah Mau bangga sekarang Besok! Aku ganti baju dulu sebentar ya Halo, Assalamualaikum, Pak Aji Apa? Pak Junid meninggal Innalillahi wa inna ilahi roji'un Kapan kejadian ya, Pak Aji? Iya, Pak Aji Sekarang saya ke sana Assalamualaikum Ada yang meninggal, Adam Iya, Kak Nia Yaudah, gak apa-apa kok Aku gak maksa kamu Buat buka puasa bareng aku hari ini Lo didadidaw? Tumben banget lo baik Biasanya kalo Adam batalin janji lo langsung galak banget Ini bulan puasa kali Ya kali gue marah-marah Makasih ya, Kak Nia atas pengertiannya Gimana kalo kita ngurus jenazahnya bareng-bareng? Percuma lagi ya Pasti dandan cakep Ujung-ujungnya ngurusin jenazah But it's okay Sebelum jenazah almarhum Pak Junid Dibawa ke tempat peristirahatan terakhir Saya mau tanya Sama bapak-bapak Mungkin ibu Apakah Pak Junid Pernah punya utang sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Enggak, Pak Aji Satu hal lagi Apakah Pak Junid Pernah melakukan kejahatan sama bapak-bapak dan ibu-ibu Di masa hidupnya? Enggak, Pak Aji Alhamdulillah Ya Allah Mudah-mudahan Al-mahrum Pak Junid Diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Bapak-bapak Kita puji jenazah sekarang ya Subhanallah Subhanallah Ini jenazah ringan banget Dua orang mah cukup mengangkatnya Allahu Akbar Subhanallah 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 Dam Kok jenazahnya bisa ringan banget sih? Allah wala kan ya Tapi yang jelas Al-Mahrum itu orang yang sangat baik Beliau marbut yang baik Aku aja gak pernah ngeliatnya marah Dam Kalau kayak gitu berarti dosanya dikit ya Amin Ayo bapak-bapak Subhanallah Hari ini gua bener-bener ngeliat kebesaran Allah Buktinya waktu gua ngiringin jenazahnya Bang Junid Pas jenazahnya mau dimasukin ke liang lahatnya Itu tau-tau liang lahatnya Wangi banget Wanginya tuh bener-bener bikin tenter mati Masa sih Mil? Iya Emel, Emel Kalau ngomong lu terlalu hiperbolat Masa kuburan wangi Jangan-jangan hidung lu ada kembangnya Gak sejadi Bang Hidung ada di kembang di gimana sih Bang? Yang ada-ada aja kurang kerjaan kali Andai kata ada tukang kembang pun Gak ada di situ Bang Adanya jauh-jauh Jauh-jauh Muka nih emang Iya ah maaf Eh, satu lagi Yang ajaibnya itu Waktu gua ngiringin jenazahnya itu Sampai ke pemakaman Gak sengaja gua liat awan Awan mendung tuh Itu ngiringin perjalanan kita Sampai ke pemakamannya Bang Ikutin gitu Iya Jadi kita tuh harusnya kepanasan Jadi gak kepanasan Subhanallah Bang Berarti itu almarhum meninggalnya usnul khotim Semua amal ibadahnya diterima sama Allah Oh gitu ya Yang masih benar Waktu masa kecil aku dulu Itu yang namanya Junit tuh Marput yang paling baik Iya sih Gue tau Abang masih kecil Lah, bukannya abang yang mahal marum seumuran Iya ya Ini Bang Bopak bisa aja Bilang aja Masih dibilang muda kan begitu Masih dibilang begitu Enggak muda an Sekarang mas sepi Gak masalah Besok Bakalan banyak pelanggan Nah Nama juga bulan pas awal Begitu Lagi demen-demennya kali ya Makan gorengan Makan kolek Toprak 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 Bikinin gue toprak hatu Ya elah Bang Junit Bang Junit Mau toprak aja Pakai ngagetin Enang bang Saya bikinin Ya Alhamdulillah Ada juga yang lapar Cepat bikinin Yesterday Ya elah One minute Nek Setahu Bang Junit kan udah meninggal Berarti Ini Bang Saya salah apa Bang Saya tahu abang udah gak ada Udah jadi mendik Tapi kan gak kudu gitu-gitu aja Bang Saya mau dagang untuk tentram aman gitu Kalau abang pengen begini sentimen sama saya Waktu hidup dong Jangan pas meninggal begini Makan gak apa-apa Kalau memang mainnya ketoprak saya Tapi habisin Gak usah bayar Gede banget Kurang Kalau kurang bilang Kurang pada juga bilang Nih sekalian Kuntuknya kalau kurang Makan Abisin naik Biasaan Biasaan Udah dibikinan Dibuang Itu aja Orang gak tahu capek Udah capek Gak ada yang beli Ditakutin Makasih ya dok Udah diajak buka puasa barang Sama-sama sista Besok kita makan barang lagi ya Mau gak? Boleh Kalian gak parah apa? Lagi libur dulu pak hari ini Mumpung masih bulan ramadhan Kan pahlanya banyak Jangan bolong-bolong ya puasanya Iya pak Siapa tuh sista? Dia itu marbot masjid dong Assalamualaikum Waalaikumsalam Sista Kamu barusan ngomong marbot masjid Masjid dimana? Masjid sini lah mas Tadi tuh pak Junet lewat sini Terus dia nasehatin kita Supaya trawe Katanya Mumpung bulan ramadhan Jadi pahalanya banyak Kamu ketemu pak Junet? Iya Subhanallah Emang kenapa mas? Dia masih aja kasih nasihat baik Padahal tadi siang Beliau baru aja dikubur Terus Tadi itu siapa? Apa emang ya Subhanallah itu ya Bener-bener Seumur-umur baru sekarang Kita bisa kayak begitu Amin Amin Koti ma Soal awan yang tadi Itu kebetulan doang Kalau kita jalan Awan tuh ngikutin Pakai dilebih-lebiin Lagi lu padeng Lah Kok bisa kayak begitu? Iyalah Emang lu ikut ke malakaman? Emang gua kagak ikut ke kuburan Tapi bikinan begitu Memang gampang Lu tinggal nyari toko minyak wangi Lu beli Seprotil yang lahat Wangi Lagian tuh si Junet Lagi diajak Pilih yang bubun Lu tau Lu tau kagak Kalau dia suka Ngambilin tuh duit Apa? Matang sama macet Eh Jangan sekate-kate Kalau ngomong lu Eh Jangan asal Kalau bentar Kalau kagak Wah lu kena Kena ninjir luntar lu Iya Hehehe Sedara Lu nyum bawa gua Wangi amat ini Duh Iya Banyak apaan sih Tuh kembang belakang Wangi Ah Idung lu aja yang mampet nih Silah Kembang belakang Tapi ini bener loh Nih Kayak ini nih Ini wangi ini Yang gue cium Waktu di pemakamannya Bang Junet Gue makin merinding Wah ini Wah ini Bismillah Assalamualaikum Assalamualaikum Ih siapa sih Masa sahur-sahur udah bertamu Assalamualaikum Siapa ya Ini aku nih Hatih Assalamualaikum Ganggu deh Ah Bentar Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat pagi Selamat pagi Pak RT Pak RT kenapa sahur-sahur udah dateng ya Ke rumah saya Oh Kan saya pernah ngajak kamu buka bersama Tapi skidul kamu itu penuh semuanya Ya udah Jadi saya mau ngajak kamu sahur bersama Sahur Saya sudah bawa nasi kapal obat kamu Biar nanti kamu sahurnya bisa tambah selera Gendat 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 Napsu Iya ada usahanya ya Pak RT yang penting ya Oh gosh Assalamualaikum Waalaikumsalam Hei bang bapak Selamat pagi, Pak Ratif. Selamat pagi. Aku bawain buat kamu. Precekel. Apa, Mak? Makanan Nerova. Precekel. Udah, Pak Riti jangan ganggu. Pecel kadal aja, membawa-bawa. Mak, kalau tiap sahur begini sih rame. Enak ya? Iya, meriah banget. Bang, Pak, Pak Riti mau makan apa? Eh, pokoknya apa aja dimakan di sini. Eh, Nadam. Bang Bopak kalau tiap hari sahur di sini boleh dong. Apalagi Nadam kan calon anak daddy, ya gak? Ya, asal bawa lauknya bervariasi aja sih, Om. Sista apa sih? Udah gak apa-apa, Pak. Pokoknya tadi bawain precekel. Pertar banget, Pak Riti. Pak Riti, kok Pak Riti di rumah aja? Hahaha, Nadam. Ini bukannya diem. Keronggongannya ini kena linggis. Bangka diem aja. Mak, lu punya tua, sakit mulu. Makan ayamannya kelolo, tak? Hahaha. Saya itu bukan tua, tapi mateng. Pak Riti ada-ada aja yang mateng semangga. Nanti malam bakal ada pemilihan marbot baru di masjid. Lu jangan lupa pilih gue, ya? Tenang ya, Tok. Kita semua pasti milih lu, kok. Iya, bener, Tok. Tenang aja, Tok. Emang kalau lu menang, lu mau bikin program apa, Tok? Lu tenang aja, pokoknya. Kalau gue kepilih, bakal yang banyak gue bikin program, kegiatan. Bahkan gue ada yang di masjid. Lu tenang aja, lu liat aja deh pokoknya. Iya, gue teman, Tok. Ngomong aja lu, Tok. Paling yang ada cuma janji-janji aja. Eh, ngomong apaan lu? Hah? Ngomong apaan lu? Eh? Biasalah, lu. Lu, ayo-ayo aja, lu. Udah, udah, udah. Udah, udah. Eh, gimana gue mau milih lu kalau lu kasar? Eh, kalau gak suka... Enggak suka ngomong gitu, aku emang simpel. Lu. Udah, 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 udah. Udah, udah, udah. Udah, udah. Lu yang lain. Penukung gue yang lain terpengaruh sama lu. Lu, peduli gue. Kalau enggak suka, gak usah milih. Simpel, kan. Udah, udah, udah. Udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah, udah. Udah, udah. Assalamualaikum. Walaikumsalam, Pak Etik. ih wow cantik banget kamu tuh mau kemana secara-cara gini mau ke masjid pak RT ada pengajian saya tuh senang banget dengarnya saya boleh ikut dong boleh aja pak RT asalkan pak RT betah oh of course saya pasti betahlah kan ada nenek namanya tapi nanti kalau sampai di masjid pak RT gak boleh ikut masuk gak boleh nyampur soalnya ini pengajian ibu-ibu kirain pengajian umum ibu-ibu kita berangkat sekarang yuk yuk kita terlambat Pak RT jadi ikut gak gak jadi deh yaudah kita duluan ya assalamualaikum Pak RT udah boleh buka mata belum udah ya ampun apa ini kado aku buka ya buka sekarang makasih susah eh perempuan kasar banget kamu terlalu happy soalnya mau kena ya ampun bagus banget mau kenanya dam kamu belum juga buka ih kan udah tau ini mau kena makasih ya sama-sama kamu pake ya setiap sholat baru kali ini ada cowok yang ngasih aku mau kena dalem banget sih Alhamdulillah kan kamu mau ngapain eh iya aduh eh maaf ya dam kelepasan saking happy nya makasih ya Alhamdulillah malam ini kita akan mengadakan pemilihan calon jadi marbot di masjid ini ternyata yang berminat untuk menjadi marbot Pak Marto apa diantara yang lain ada yang berminat mau jadi marbot udah lah Pak Haji ini kan calon tunggal kita kita tetapin aja Bang Marto jadi marbot baru kita ya tapi gak seru kalo gak ada pemilihan yang lain dam lo mau lo jadi marbot Pak Haji saya ngurusin jenazah aja Pak Haji ngurusin marbot biar yang lain nah kalo lo? ah saya mau mojek buah ada ah ales ingin ah saya mau Pak Haji mau jadi tukang mojek aja sama kayak bispo ya karena tidak ada lagi yang akan mencalonkan jadi marbot cuma Pak Marto jadi Pak Marto lah yang jadi marbot satu-satu dari sini makasih semuanya atas dukungannya yang telah memilih saya buat jadi marbot baru di masjid ini akhirnya gue sampean juga jadi marbot jadi penguasa masjid orang-orang bakalnya tunduk sama gue bakalnya hormat sama gue tapi ini tempat sempit banget nih cakep kali kalo gue rapinya yani gak harusnya pulang yang aku pilih balik lagi ya ENGA no ayuh şimdi enggak Nggak beres tempat nih, tinggal gue cabut aja deh. Wah, beres sih, gue sakit banget lagi. Tinggal gue cabut aja. Duh, dua, 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 stop dah. Iya, iya. Kenapa sis? Barusan aku lihat arwah Pak Junet, yang beberapa hari lalu menyamperin kita... Oh iya, iya, mana, mana? Nggak ada sis. Kamu salah lihat kali sista. Itu buktinya ada siapa-siapa. Iya kali ya? Iya. Eh, sista! Masya Allah. Ini lantai kotor banget, debu di mana-mana. Udah kayak kandang ayam aja nih. Pasti belum dibersihin nih, sama si Marto nih. Marto! Tuh! Marto! Tuh! Marto! Nyari Marto, Pak Haji. Iya. Gimana tuh si Marto? Ini, lihat ini. Wah, Allah ya Rabbi. Belum disapuin kayak begini kotor kayak begini. Lantai belakang juga licin banget, Pak Haji. Udah gitu ada lumutnya lagi. Saya tadi hampir kepleset ngambil air udung. Astagfirullahaladzim. Bener-bener tuh marbot baru. Ya Allah. Beda banget sama almarhum Paji Unet, Pak Haji. Kalo dia mah orangnya bersih. Masya Allah. Jam segini masih molor. Ya, asal kemales. Eh, Marto. Bangun, Marto. Bangun. Bangun. Paji apa apaan sih, Pak Haji? Gak liat orang lagi tidur apa? Waduh. Galahkan dia. Eh, Marto. Lu tuh marbot bukan robot. Masjid bersih, no. Iya, Pak Haji. Anda juga tau. Tapi bentar lah. Ntar Anda bersihin. Kak. Tidur dulu. Gantuk banget. Ya, kapan ngobresihin. Eh, sebentar lagi johol. Ya, cepat ngobresihin. Bresihin cepet lah. Pak Haji. Tidur orang puasa itu dapet pahala, Pak Haji. Iya. Tidur ini dapet pahala. Nah, lo kagak ninggalin kewajiban. Nah, kalo tidur kayak begini, dapet dosa lo. Ah, ngibisik, Pak Haji. Ah, ngomong-ngomong. Ah. Ya, mau lo ragi. Astagfirullahaladzim. Dasar. Ah, aku males. Eh. Pak Haji. Udah selamat sih dia orang. Pak Haji. Pak Haji. Udah selamat sih dia orang. Udah selamat sih dia orang. Siapa yang menter ya? Peikin. Udah selamat sih nih. Siapa sih nih? Hi! Anh minta beres nih? Haji. Leap lah. Haapa sih nih. Hey! Ah. Siapa sih? Woy, siapa itu? Pakcik! Jadi kamu ketemu sama arwahnya Pak Juniet lagi? Iya, Mas. Terus dia lagi bersih-bersih halaman masjid. Terus dia ngomong apa? Ya, gak ngomong apa-apa. Tadi sisa samperin, dianya udah gak ada. Ya, berarti dia gak ganggu ya, Sis? Enggak. Iya, enggak kok. Malah dia ngajak sholat arwah bareng, ya kan? Iya. Pasti gara-gara marbot yang baru gak bisa gantiin dia nih. Jadi dia sering muncul. Kok udah ada gantinya, Dam? Udah kan, iya? Namanya Bang Marto. Tapi tadi Pak Haji James bilang, kalau beberapa hari ini masjid jarang dibersihin. Lantai masjid jadi kotor, tempat wudhu jadi licin, terus karpat berdebu semua. Terus kenapa bisa pilih? Karena gak ada pilihan. Cuma dia yang mencalonkan untuk jadi marbot. Ya terpaksa kita pilih dia. Bang Marto, mau kemana? Dam, masjid Dam. Ayo. Iya, Bang. Panjang umur kan? Baru juga diomongin. Itu orangnya. Oh. Sipet. Baru juga abis lo berusaha. Duit man, gue goceng. Mana cukup betul berusaha ya? Apa yang mana? Mumpung ada kotak amal, mumpung gue gak ada orang. Gue sikat aja dah buat nambah-nambah beli pusat. Sayang. Aduh. Aduh. Cukat ini. Gue tahu kamu apa-apa yang menutup diri. Ngapain buka-buka kotak amal? Tidak. Ini aneh buka cuman buat bersihin kotaknya doang, Pak. Kocor, Pak. Kocor. Oh. Tidak. 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 Guys, ini mau obeng dong. Lihat ini kaca helm gue kenur mulu kalau lagi jalan. Aku gak punya obeng. Ini juga motor gorengnya. Remote... Bisa AC, bisa TV, bisa apa aja... Dan... Dan... Ini kayak gini peningan keluar. Masih lagi nih Bang. Remote... Bisa AC, bisa AC, bisa apa aja... Dan... Dan... Apaan Bang Rauh. Hei. Hei Bang. Hei. Gerobak lo mana? Gerobak, gue kan kalau siang-siang ini bulan puasa gue gak dagang ketoprak. Terus gue dagang remot Ujuk busra Remot Enting reantik emang Kamu bisa sejati Gue tuh hampir teriak-teriak tuh Terus apa aja nih Teringat gue keluarnya dari dal Nih ini remot bukan sembarang remot Ini remot apa aja bisa Bisa tipi bisa pakaian untuk AC Bisa tipi bisa AC Terus apa lagi Ajaib dah bisa apa aja Lu aja bisa Gimana ceritanya Gimana ceritanya Lu mau butin Iya coba kalau menutup Kalau gue perintahin apa aja bisa dia Yang benar Yesterday Ternyata apa Tidur Buka tuh juga apa Ini kalau yang merah bangun Ini kalau yang merah balik lagi Oh balik lagi Bangun Oh Iya Nih ini mau lagi Joget Iya gak Kelar Udah Tidur Loh gue cobain Coba sini bang Lu 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 bisa juga Lu 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 yang pegang Ntar-ntar malah rusak Oh lah Orang nada Lu bisa Lu diri Lu diri Kalau mau lu Lu diri Diri lu Diri Empat 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 Oh lima benar Udah lima benar Udah lima benar Udah lima benar Ya kan gak percaya kan lu Kok gue jadi push up gini sih bang Nih Sekarang Lari di tempat Iya gak Ini jadi bisa apaan aja Kalau lu mau Oh ini berapaan nih bang Kira-kira bang Bang Ini Aduh gimana ini Berhentiin apa Aduh kaki gue kagak mau diem nih Setop Wah Lu sih Hebat nih Bener nih gue pengen beli ya Hebat banget nih remote Tapi gak saya gak punya Tipe Dia justru Lu kalau gak punya TV Ya lu harus punya remote Setiap TV yang sering ilang apanya Remote Nah Makanya lu Mendingan kalau punya TV tuh Remote tuh bisa ada lima Enem Jadi enak kalau ilang Ada lagi Ada lagi gitu Buat semangat hidup Jadi lu kalau udah ngeliat remote Aduh TV-nya kapan ya TV-nya kan Ini remote tuh udah punya Tinggal beli TV nih Iya Bener Bener juga tuh Berawal dari kecil Mendapatkan yang besar Iya Sama aja Mancing Mancing Tapi mau talong Udah bang Ini mau bau Puasa Kalimah saya seneng Saya bener remote dulu TV belakangan Yang ini Yang mana lu Yang ini Peggo Peggo 150 150 Mahal banget Di tempat lain Belum mana dapet Peggo Tempat lain 100 Ditambah 50 Mahal banget bang Udah mendingan 200 aja gimana Lugi gue gocap Kalau begitu Ya elah bang Udah 200 Dari pada abang Peggo kan mahal banget Mendingan 200 aja Udah Gimana Bapak 200 Oke ya 200 ya Lain 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 Gue rugi gocap juga Gak masalah sama temen Kalau saya Peggo ya Ya udah lo maunya Peggo Peggo Lupa ya lo Ini kan 200 Dia Opang laris ya Tolong 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 kenapa pak Masjid Masjidnya kenapa pak Kotor Tolong dibersihkan Sista Ada apa Tadi ada arwah Pak Junet mas Arwah Pak Junet Terus dia bilang apa Dia bilang Masjidnya kotor Dan dia minta Untuk dibersihkan mas Astagfirullahaladzim Udah kamu tenang aja Nanti kita bilang Sama pak Haji James ya Iya mas Tolong ya mas Sista Kasian banget Sama pak Junet Terus lo mau kasih mamanya Adam Hadiah apa Hmm Baju kali ya Pantes kan Pantes sih Tapi kan kalau baju itu ya Lebih soal selera Kalau misalnya Mamanya Adam Gak cocok Sama selera yang lo kasih Gimana Terus apa dong Tanya Adam aja Ya nanti gak surprise lah Iya juga sih Tapi kenapa harus diomongin sekarang ya Kan lebaran masih lama Yuk Kan Itu marbot yang baru Itu kan Pak Marto Iya Pak Marto Pak Marto Kotak amal Ras Jangan-jangan pak Marto Mau nilap doangnya lagi Kita ngaparin Adam Yuk Yuk cepet Yuk cepet Yuk Ngambil uang kotak amal Iya Ras Tis sama kanin Lihat sendiri gam Iya Jadi bapak itu Ambil uang dari kotak amal Terus masukin ke kantongnya Sambil senyum-senyum gitu Dan Tuh Pokoknya ya Kita harus lapor sekarang Pak Haji James Ayo Ras Ras Gak bisa Ras Kok gak bisa sih Kalau kita lapor Tanpa bukti itu namanya fitnah Tau nih loh Kenapa sih tadi gak dipotoin Rasti lupa Feeling Rasti tuh bilang banget Kalau marbot itu Pasti gak bener Iya Dam Gerik-geriknya tuh mencurigakan banget Kalau misalnya kayak gitu tuh Gak panas banget Jadi marbot loh gak Ambil tuh duit Gue beli susu Duit dari mana bang Ya kerja lah Gue kan jadi mabot masjid sekarang Banyak amat Jangan-jangan abang ambil uang masjid ya Ya iyalah Kalau gue gak nilap Gue gak bakalan dapet duit Udah Ambil aja tuh duit Jangan banyak ngomong Astagfirullahaladzim bang Ayah kagak mau bang uang haram Mendingan abang balikin Sono ke masjid bang Eh Lu tuh jadi bini kebangetan lu ya Kemarin lu minta-minta duit Sekarang udah gue kasih duit Lu nolak Eh mau lu apa Apa mau lu Bang Ayah kan udah bilang Ayah kagak mau uang haram Ayah maunya uang halal Abang gak kasihan sama anak kita Dikasih uang haram bang Emang lu pikir nyari duit Zaman sekarang gampang apa Hah Gue udah nyari kemana-mana Sekarang udah ada duit Lu makin nolak Eh Ambil dulu Makan di uang haram Bakan lu ya Binding atau dipuntung lu tau Bintang cegak banget sih Bintang gue amel lu Malu apaan sih Gue Tadi gue baru pulang dari masjid Masjidnya kotor banget gue Kayak ada yang ngurusin gue Bener banget Kamar mandi sekarang Lebih bau Dipikir-pikir gue Masih enak jamannya Pak Junet Masjidnya jadi marbotnya Masjidnya bersih Karpetnya gak ada debu Wangi Kamar mandi bersih Beda sama marto gue Jadi gak karuan tuh masjid Masjid lu Hei Pada ngomongin gue loh Hei bang Emang lu pikir urusin masjid gampang Hei Lu mah enak ngomong doang Susah tau ngurusin ya Ya bang kan kalo masjidnya bersih kan enak bang ibadahnya Iya gak gue Lihat Eh lu tuh kalo dikasih tau ngejawab aja lu Hei Kalo lu gak suka Enggak usah sholat di masjid Tau lu Lu sholat disini Siap Mel Masjid Lama bener ya yang ajan nih Aduh si marto kemana sih bis Mana gue tau Sampe gini aja Orang ada ajar-ajar pisan Iya iya Padahal kan ini udah mau waktunya ini Iya Marto emang bener-bener Tuh 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 bang Kayak ada suara nih Iya Kayak gue kenal nih Ini suaranya Siapa bang Ini suaranya bang Junet Iya bener ini suara bang Junet Iya bener Gak salah Ini suara bang Junet Iya emang Udah bilang tadi Gimana sih lo bang Kasih bener nih bang Junet nih Harusnya kan dia udah meninggal dengan tenang ini Udah 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 Jangan berisik Sekarang gimana Kalo kita ke masjid kita ajan Iya bener-bener Biar Almarhum bang Junet Bisa tentram nih Yaudah Lo berdua bawa ini Kita ke masjid Kita ajan ya Iya iya Biar tentram Almarhum bang Junet Nih Nih Apaan sih miar Apaan masih disono Kenapa jangan disono Nah Masjid disono Lo gak pake teori udara ya Hah Nyari udara tuh arahnya disono Biar ajannya enak kedengerannya Biar penduduk semua tau Kita ajan ya Ya sopik ajen te enggak ketemu? kak ke arah angin-arangin segala dari tanggung jawab ya ada ajen2 yuk bawah perengan di bawah, air di bawah enakkan di situ ayo aduh asbalah ajeep iya melur gak taunya matok kok matok buat Bukannya ajan maghrib loh. Apa sih bang? Berisik banget kalau lagi tidur juga. Apaan? Ini ngejawab, ngejawab aja. Hei, lu puasa gak? Lu puasa lah. Nah kalau lu puasa lu ajan, biar gue makan. Iya, warga pengen nungguin lu ajan. Tugas tau sini ajan, gak ada tidur. Hei, berang, bau. Emosi bang, emosi saja. Emosi. Kalau mau ajan, ajan aja udah sana ngapes sih ribet. Lu bener-bener nih botak ya. Gak pernah makan kabel lu ya. Lu kemana? Lu kemana? Risik, lu bang, lu. Berisik! Bilangan begitu, berisik-berisik, kabur. Kontainer. Perut udah lapar nih, terus siapa dong yang ajan nih? Eh udah mau maghrib nih. Nah abang lagi semantut. Eh udah maghrib nih. Abangku. Apa? Gimana kalau abangku yang ajan? Wah aku sih. Eh Bisma, aku nih lelah. Suara aku ini latihan vokal sama Berta aja telat terus. Hah? Suruh aku ajan, logika kamu dimana? Hah? Eh? Aku sekarang lagi mendalami dunia piano. Ya apa hubungannya aja dengan piano? Terus kalau itu mau lu baunya muntah-muntah. Eh lakin abang kan ketokalis band. Itu ngerok lagi. Udah abang ajan suara bagus. Bisa gak ngonyong lu di dikit tuh? Ya lu kan ngonyong di dikit emang kayak gini. Eh 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 eh. Eh eh eh. Eh jadi pada berantem gitu kayak bocah aja. Eh bagaimana lu cukup. Lih abang lu dambak saya? Ya abis orang suruh ajan suruh ajan. Udah tau gue kalau gue gak enak. Ngapain lu ngelototin. Gua kalau gak enak. Gua ngelototin lagi sini lah. Ini anak orang kaya dicakar-cakar mukanya. Shhh. Eh anak gunung putri lu lagi ngelawat. Uuuuuh. Uuuuuh. Ini enak sekali lagi. Awas yang ngomong. Ya. Lu saya ngejar. Uuuuh. 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 Astaghfirullahaladzim. Eh Marto, Marto, Marto. Bangun. Bangun. Kenapa sih Pak Haji? Kenapa sih? Eh. Lu tau gak nih hari apa ya? Hah? Jumat pengenapa? Maka nanya lagi. Eh ini hari Jumat. Lu siap-siapin. Bentar lagi jamannya bakalan dateng. Sholat lah sholat aja Pak Haji. Kenapa saya ngribet sih? Kenapa saya ngribet? Lu siapin tuh mic-nya. Buat kotip. Nah terus lu gelar tuh karpetnya. Iya, iya, iya. Jangan diai aja loh. Iya Pak Haji pokoknya beres udah Pak Haji. Tenang aja. Ya Allah. Janji wul-wul-wul ya. Yaudah. Bahwel aman sih jadi orang. Ah. Apa ya lah yang ini? Ah. Halo. Bang. Susu sekecil abis. Tau kan. Usain kan lu. Kemarin gua kasih duit gak mau. Sekarang lu minta duit bagi susu. Gua kagak mau pake duit haram. Pokoknya beliin susu pake duit halal. A ver. A ver. Ternyata bener. Selama ini si Marto yang suka nyolong kotak Amal Masjid. Pantesan. Masih tidak mulu. Hmm. Kalo kayak gini nih Guh. Gak bisa dibiarin. Kita harus cepet-cepet lapor sama Pak RT sama Pak Haji biar ditangkep tuh. Iya. Kita laporin. Weh. Marto. Weh Marto. Kapain lu. Weh. Weh. Marto. Weh Marto. Apaan lu? Weh. Weh Marto. Berhenti lu. Marto berhenti lu. Weh Marto. Berhenti lu. Marto 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 berhenti lu. Toto. 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 Innalilahiwa innalilahirojiunggu. Artunya meninggal. Jangan hidupnya rojiunggu. Semoga amal perbuatan diri dunia diterima ya. Amin. Oh, panggil warga gua. Minta tolong. Toto. Toto. Mari kita jadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Yang baik kita ambil. Yang buruk kita tinggalkan. Kita maafkan semua kesalahan yang amalhum semasa hidupnya. Dan sekarang kita sempurnakan hak jenazah terhadap yang masih hidup. Dengan menguburkannya secara layak. Yaudah, kalau begitu kita bawa jenazahnya. Toto. 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 Ia taat beribadah. Saya yakin pasti ada yang memfitnahnya. Kau bisa ada di sini? Agnes... Kau pipinya tembak. Astagfirullahaladzim, kembung di pipinya sekeras batu, kak. Kau mati. Kau mati. Kau mati. Kau mati. Kau mati.